Intro Kenapa itu akan sudah melarang? Kau buat tidak? Ha? Sudah dilarang Sudah diberhentikan Jangan kau makan darah Walaupun sebesar jarak Jangan kau makan yang haram Walaupun sebesar jarak Perhatikan apa yang kau makan Lihat apa yang kau makan Kaji apa yang kau makan Ingat apa yang kau makan Tak kau duat dia Islam tak kau Ayat menyuruh kau Perhatikan makanan kau Kaji makanan kau Ingat makanan kau Apabila kau mengakluk manusia Kalau kau tak memperhatikan makanan kau Setan kau Menarafah nafsyahu Fakat Arafaharab bahu Arafaharab bahu Pasadah dasar Barang siapa mengenali dirinya rata-rata InsyaAllah kenal Tuhan yang nyata Kenal Tuhan yang nyata Bina sejasat Tak ada jasa Hilang jasa Habis jasa Tak nyata jasa Itu peringkat-peringkatnya Memang siapa Nak mengenal Bukan kenal Barang siapa nak mengenal Tuhannya Mesti mengenal terlebih dahulu Mestilah dulu kenal dirinya rata-rata Mestilah 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 Amin Mengenal Allah Bila dah kenal Allah Jangan nak jadi Allah Bila sampai mengenal Allah Bila sudah mengenal Allah Jangan nak jadi Allah Bila sudah sampai ma'rifatullah Bila sudah dan bila selesai Bila dah faham Kembalilah ke syariat Jalankanlah syariat Hakikat tak jalan syariatnya Matal, matilun Hakikat ma'rifat tak buat syariatnya Tak nampak syariatnya Tak tegak syariatnya Tak wujud syariatnya Tak nyata syariatnya Batal Ada ruh, ada nyawa, ada jiwa Jasab tak ada Gerak ruh itu tak nyata Batal geraknya Gerak syariat Jalankanlah syariatnya Tak ada ruhnya, tak ada jiwanya, tak ada nyawanya Batal Batal syariatnya Siya-siya syariatnya Siapa yang gerakkan dia? Ini, ini awal-awal ini bukan kajian tinggi-tinggi Awal, awal uddin ma'rifatullah Awal-awal udama mengenal Allah Awal-awal hukum mengenal Allah Awal-awal sekali daripada yang awal Mesti kenal Allah Kenal buka hadisnya Berpandukan Hadis Mana hadisnya? Hadis kutsi Barang siapa mengenali dirinya rata-rata InsyaAllah Kenal Tuhannya yang nyata Kenal Tuhannya yang nyata Binasa jasab Tak ada jasab Hilang jasab Habis jasab Tak nyata jasab Itu peringkat-peringkatnya Men Siapa Nak mengenal Bukan kenal Barang siapa nak mengenal Tuhannya Mesti mengenal terlebih dahulu Mestilah dulu kenal dirinya rata-rata Tahu sampai di sini Apa yang dipanggil rata-rata Bunyi rata-rata ini macam mana Jasmani Diri terdiri Diri terdiri Diri nyata Diri yang berdiri Diri nyata Bagaimana nak mengenalinya Buka Diri yang manusia Diri yang diciptakan Diri yang dizahirkan Diri yang didirikan Maka buka Al-Quran Surah Abasa Ayat 20 24 Kita sentiasa mengaji Mesti berpandukan Al-Quran Dan hadis Jangan diluar Daripada Ada pun kepahamannya Mengikut Paham Ilmu Kita Di surah Abasa Ayat 24 Maka hendaklah Manusia itu Sentiasa Memperhati Makanannya Apabila Apabila Mengaku Faham Bahawasanya Diri kita ini Manusia Sebenar-benar Manusia Maka hendaklah Memperhati Makanan kita Apa yang kita makan Ingatlah Apa yang kita makan Rasalah Apa yang kita makan Maka kita ketahui lah Apa diri kita ini Bila manusia Tidak memperhati Makanannya Maka Bukan Mak Bukan manusia Berpulanglah Kita Nak mengkaji Surah Ayat Yang ada Pada Pada Al-Quran Bukan Menambah-nambah Bukan Merubah-merubah Tapi Berpulang Kepahaman Keilmuan kita Mentafsirkan Surah Ayat Mengikut Mengikut Kepahaman Sebab Paham ini Banyak Ya Ada Paham Syariah Ada Paham Torekat Ada Paham Hakikat Ada Paham Ma'rifat Ada Paham Kalam Ada Paham Mushahada Ada Paham Laik Al-Quran Yang dibawa Pergi Ke Akal Akal Yang Mengikut Al-Quran Jadi Apa Yang Sudah Ditetapkan Yang Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Kita Akal Kita Ilmu Kita Cara Kita Pemikiran Kita Tunduk Dan Taat Apa Yang Sudah Ada Dijelaskan Di Al-Quran Jangan Rubah Rubah Lagi Jangan Ketuk Tambah Lagi Jadi Carilah Tafsir Sebenar Ya Yang Dimaksud Tafsir Itu Yang Dimaksud Tafsir Al-Quran Itu Bukan Alih Bahasa Tau Tafsir Bukan Translate Tau Translate Dari Bahasa Al-Quran Ke Bahasa Melayu Dari Al-Quran Ke Bahasa Indonesia Dari Bahasa Al-Quran Ke Bahasa Indonesia Itu Translate Itu Itu Apa Translation Daripada Daripada Bahasa Al-Quran Kepada Bahasa Kepada Bahasa Inggeris Kepada Bahasa Melayu Kepada Bahasa Indonesia Dan Banyak Lagi Bahasa Bahasa Yang Lain Itu Translate Al-Quran Faham Di Sini Kalau Tafsir Alih Bahasa Bukan Makna Jangan Tersilah Makna Hakiki Al-Quran Itu Bukan Bukan Kitab Makna Daripada Al-Quran Itu Bukan Kitab Al-Quran Itu Setelah Dikitabkan Setelah Ditulis Barulah Dia bernama Al-Quran Al-Quran Sebenar Benar Al-Quran Adalah Kalamullah Perkataan Allah Ucapan Allah Wahyu Yudha Setelah Sampai Kepada Muhammad Barulah Berbunyi Barulah Berbunyi Al-Quran Itu Daripada Muhammad Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Maka Berbunyilah Al-Quran Itu Dah Semua Habis Sudah Wahyu Yudha Wahyu 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 Yang Diwahyukan Barulah Dikitabkan Barulah Disempurnakan Dibagi Baris Boleh Dibaca Dibagi Tazwid Harkat Eh Ada Ada Alatnya Membaca Mengaji Al-Quran Ini Mengkaji Al-Quran Ini Ada alatnya Eh Itu kepada Ahli Tilawah Eh Belajar kepada Ahli Tilawah Saya bukan Ahli Mengkaji Al-Quran Nah Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Mengenali Diri Rata-rata Mengenali Tuhannya Yang Nyata Maksud Kenali Kenal diri Rata-rata Kenal diri Zahir Kenal diri Bat Batil Sebelum Kenal diri Batil Kenal diri Zahir Kenal diri Zahir Apa diri Zahir Maknu Manusia Eh Nah Kalau nak mengenal Manusia Nak mengenal Jasmani Kita buka Al-Quran Surat Abasa Ayat 20 20 24 Maka Anda lah Manusia Memperhati Makanannya Abu Kulang Mentafsirkannya Berpula Memaknainya Jadi Jangan Gaduh Eh Jadi Kaum Syariah Eh Tak sama Mentafsirkan Membuka Makna Ayat itu Dengan Kaum Hakikat Kaum Syariah ni Ada Kaum Yang Berilmu Syariah ni Ada Kaum Yang Berkaedah Syariah ni Ada Kaum Yang Berkaedah Hakikat Ada Eh Yang Banyak Sekarang ni Kaum Syariah Tidak Mengakui Keberadaan Kaum Hakikat Kaum Hakikat Tak Mengakui Keberadaan Kaum Syariah Bertelagak Terus Sampailah Sekarang Syariah Kaum Syariah Menuduh Kaum Hakikat Sesat Kaum Hakikat Menuduh Kaum Syariah Sesat Ini Kedua-dua Kau Ini Sama-sama Sesat Sebab Sesat Menyesatkan Sesat Menuduh Sesat Akhirnya Kedua-duanya Sesat Kalau Dia Tak Sesat Dia Tak Menuduh Tak Mentumoh Orang Sesat Oke Sampai Di Sini Faham Itu Makanya Jangan Menuduh Orang Sesat Jangan Memfitnah Orang Sesat Tidak Menkeji Tidak Memuji Tidak Memfitnah Tidak Mentumoh Orang Tidak Menuduh Orang Tidak Bermusuhan Kepada Ahli Syariah Kerekat Hakikat Makrifat Kalau Musyahadah Raif Tasarut Sifat 20 Taufid Dan Agama Agama Yang Lain Yang Diluar Agama Kita Islam Inna Dina Inna Allah Al-Islam Ingat Dimanapun Kita Duduk Dimanapun Kita Berjalan Dimanapun Kita Bercengkerama Jangan Keji Mengkeji Jangan Hasut Menghasut Oke Jangan Dimanapun Semua Saudara Kita Baik Nasrani Majusi Yahudi Yang Tidak Berugamah Pun Dia Saudara Kita Iblis Pun Jangan Kita Keji Iblis Pun Jangan Dikeji Syaitan Pun Jangan Dikeji Jin Pun Jangan Dikeji Yang Bodoh Jangan Dikeji Yang Pandai Jangan Dipuji Sebab Segala Puji Hanya Bagi Tuhan Sekalian Alam Alhamdulillah Alhamdulillah Apabila Kau Sudah Berucap Apabila Kau Sudah Mengatakan Apabila Kau Sudah Menyebutkan Alhamdulillah Maka Maka Sudah Jatuh Hukum Kepada Kamu Maka Sudah Engkau Berikram Maka Engkau Sudah Bersumpah Bahawasanya Tidak Ada Lain Yang Layak Dipuji Yang Dipuji Hanya Bagi Tuhan Sekalian Alam Selain Tuhan Sekalian Alam Tak Layak Dipuji Jangan Kau Memuji Selain Tuhan Sekalian Alam Inilah Makna Alhamdulillah Rabbul Alamin Apabila Kau Memuji Yang Bukan Atau Selain Daripada Tuhan Sekalian Alam Syirik Jali Syirik Hafi Syirik Hafizun Hafi Ketiga-tiga Kali Kau Kena Bila Syirik 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 Hafizun Hafi Kau Terbebas Daripada Syirik 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 Hafizun Hafi Kau Sudah Terkena Hukum Syirik Yang Ketiga-tiga Peringkat Dosa Perbuatan Yang Dibenci Allah Yang Dilatnak Allah Yang Tak Disyuka Allah Adalah Perbuatan Syirik Syirik Jangan Sekali-sekali Kau Dekati Syirik Jangan Sekali-sekali Kau Memikirkan Syirik Jangan Sekali-sekali Kau Mengingat Syirik Jangan Sekali-sekali Kau Memandang Syirik Syirik Tidak Diampunkan Tidak Dimaafkan Apapun Kamu Siapapun Kamu Dari Jenis Golongan Apapun Kamu Apapun Kamu Allah Tak akan Ampunkan Perbuatan Syirik Jali Syirik Hafi Syirik Hafizun Hafi Tidak Akan Pernah Diampunkan Boleh Tahu Syariat Syariat Hakikat Ma'rifat Kalau Musyah Dari Sampai Di tahap Ra'i pun Kau Masih Kena Hukum Jangan Lagi Ma'rifat Dah Batal Hukum Peringkat Ra'i Masih Kena Hukum Masih Tidak Hukum Kau Masih Terhukum Hukum Tidak Pernah Hukum Hukum Tidak Pernah Hilang Hukum Tak Pernah Bertambah Hukum Tak Pernah Berkuang Hukum Tak Pernah Melihat Memandang Siapapun Kau Hanya Tuhan Yang Tak Kena Hukum Lain 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 Daripada Tuhan Selain Allah Kena Hukum Jadi Tidak Ada Cerita Dah Sampai Ma'rifat Dah Sampai Keputusan Ma'rifat Dah Ngubur Hukum Dah Batal Hukum Mengada Ngada Kau Jangan Mengada Ngada Ya Yang Sudah Ada Jangan Ditieda Tiadakan Yang Tiada Jangan Diadakan Yang Sudah Nyata Jangan Dinyata Nyatakan Yang Sudah Wujud Jangan Diwujud Wujudkan Yang Sudah Tuhan Jangan Dituhan Tuhankan Yang Sudah Manusia Tidak Di Manusia Manusia Itu Bukan Manusia Kalau Di Manusia Manusia Kerasa Engat Ya Yang Lembut Ya Yang Nyata Jangan Dinyatakan Yang Wujud Jangan Diwujud Wujudkan Kau Nak Macam Itulah Beguru Dengan Pondang Jalan Ada Pergi Ada 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 Datang Ada Langit Ada Bumi Ada Allah Ada Humbat Ada Hitam Ada Putu Yang Pergi Yang Pergi Mesti Mesti Kembali Bila Pergi Tak Kembali Ini Nak Mati Macam Satu Pergi Seribu Datang Kau Datang Tak Ku Undang Kau Pergi Pun Tak Ku Antar Yang Lahir Pasti Ada Ada Depan Ada Belak Ada Buduh Ada Depan Ada Tinggi Ada T Jadi Kalau Ada Pergi Jangan Risal Mesti Ada Datang Tiap Tiap Yang Pergi Mesti Ada Yang Datang Seri Satu Pergi Seribu Yang Datang Ini Saya Cerita Apa Tak Tahu Kan Rezki Ini Orang Macam Macam Cerita Ada Apa Ada Apa Tak Ada Apa Rezki Kita Ada Pergi Ada Satu Pergi Seribu Ada Ah Usnuzan Ya Allah Kenapa Kau Orang Buruk Sangke Ya Allah Rezki Sedikit Datang Kita Syukuri Banyak Pun Datang Kita Lagi Syukuri Apa Maksud Daripada Ada Datang Ada Pergi Duit Tu Datang Terus Tak Pergi Macam mana Melambat Dekat rumah Rezki Ada Datang Tak Pergi Macam mana Duit Dekat rumah Tu Dekat Bilik Tu Semua Duit Terus Cuma Kalau Duit Tu Dia Tak Pergi Apa Jadi Masuk Dalam Bilik Air Duit Masuk Dalam Bilik Tidur Duit Masuk Dekat Hall Duit Dekat Peti-peti Ais Peti Sejuk Kabinet Semua isi Duit Macam mana Sampai Dekat Tubuh Pun Duit Semua isi Dia Sampai Malaikat pun Tanya Eh Apa kerja Engkau Ada Datang Tak ada Pergi Manusia Kalau Ada Ada Lahir Tak ada Mati Macam mana Dari Tahun Nabi Adam Sampai Sekarang Ada Lahir Tak ada Mati Bagaimana Itu Maksudnya Jadi Tak ada Sini Sini Tak ada Kata Kita Ini Orang Hakikat Kita Ini Orang Hakikat Kenapa Berfikir Syariah Banyak Yang Tanya Bahad Apa Eh Bang Apa Dah Jadi Apa Dah Jadi Apa Dah Jadi Apa Dah Jadi Tak ada Apa Hidup Ni Apa Adanya Apa Apa Ada Semuanya Hidup Ni Apa Ada Adanya Apa Apa Tersedia Semuanya Nak Makan Ada Nak Naik Kapal Tebang Ada Nak Beli Kereta Ada Betul Tak Hidup Apa Adanya Apa Ada Apa Apa Semuanya Bukankah Semuanya Ni Dah Ada Apa Yang Tak ada Dalam Dunia Ni Cubalah Sebut Satu Tuhan Ada Hamba Ada Dunia Ada Syurga Ada Neraka Ada Big Ha Tidak Bayang Bini aku Tengok Susah Apa Yang Tak Ada Duit Ha Duit Ada Cuba Sebut Satu Yang Tak Ada Mana Nanti Aku Beritahu Apa Yang Tak Ada Apa Yang Tak Ada Tak Tak Tahu Apa Apa Yang Tak Apa Di Dunia Ni Yang Tak Ada Saya Bagi Time Masa Tiga Jam Jadi Berapa Apa Di Dunia Yang Tak Ada Ada Yang Berawal Ada Yang Berakhir Tengok Ya Berawal Tidak Berawal Berakhir Berawal Tidak Berawal Tidak Berakhir Berawal Berakhir Berawal Yang Kedua Berawal Tidak Berakhir Yang Kedua Kedua-duanya Berakhir Berawal Pun Dia Berakhir Ulang Lagi Tidak Berawal Tidak Berakhir Berawal Berakhir Berawal Tidak Berakhir Ini Mereka betul Kena Ulang Balik Kalau Salah Susah Aku Kena Elok-elok Ya Mana 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 Yang Tidak Berawal Dan Tidak Berakhir Mana Yang Berawal Berakhir Mana Yang Berawal Tidak Berakhir Mana Tidak Berawal Tidak Berakhir Berawal Berakhir Berawal Tak Berakhir Mana Tidak Duk Empat Nombor Nombor ada awal tiada akhir, itulah tadi ada awal tak berakhir ke lah dia sampai tiga saja satu tunggal esah dua sama tiga tak ada yang beza itulah tadi satu tunggal esah, dua sama, tiga tak berbeza ini guru saya cakap, bukan hadis ini, bukan Al-Quran ini guru saya jangan cakap Al-Quran ini hadis pula, tidak bila kau jumpa aku bila kau jumpa aku aku akan bunuh kau bila kau jumpa aku aku bunuh kau maka akulah yang menggantikan kau satu esah dua sama tiga tak ada bedanya tiga tak ada beza bila kau jumpa aku aku bunuh kau aku gantikan kau bagaimana kaum hakikat faham hakikat memohon ampun kepada 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 Allah kepada yang mahasiswa caranya caranya suci zahir suci batin yang kotor itu itulah salah yang salah itu kotor perbuatan salah itu perbuatan yang kotor nak bersihkan yang kotor itu dengan yang bersih nak bersihkan yang bersih itu dengan yang suci nak sucikan yang suci itu dengan yang maha yang mahasiswa jadi bertawabat meminta ampun sucikanlah diri zahir sucikanlah diri batin itu makna tawabat bukan mengucap-mucap tawabat bukan mengucap-mucap minta ampun bukan sebut-sebut tawabat bukan sebut-sebut minta ampun itu bukan tawabat itu pura-pura tawabat menipu hukum kau lebih ada cahaya ada aku maksudnya ada suci ada maha suci ada suci kembali ke maha suci aku itu maha suci cahaya itu daripada aku cahaya itu sifatku cahaya bukan aku aku bukan cahaya cahaya bukan aku maksudnya aku itu Allah Allah bukan yang bercakap ni Allah ini nanti sekarang maklum ni banyak salah faham ini sensitif ni dah mengaku Allah ni dah mengaku Allah cepat sangat nak tebuk Alhamdulillah eh buka kulit nampak ni buka kaji dapat il dapat ilmu lancar kaji kerana diulang faham kaji kerana mendengar boleh dengar boleh belajar orang belajar boleh boleh pandai dengar tak pandai dengar tak dapat belajar baru dapat eh yang Allah ciptakan ni sempurna tidak ada yang sia-sia iblis pun iblis pun diciptakan Allah tu tak sia-sia iblis ni bukan nak untuk merusak manusia iblis ni bukan untuk merusak manusia dengan silap adakah Tuhan buat sesuatu ni untuk merusakkan ciptaannya ingat Tuhan budak dicipta iblis tu bukan untuk merusak manusia untuk membaguskan manusia menguji manusia mencari manusia sebenar-benar manusia iblis tu lah yang kuncinya iblis tu lah yang medianya batu asahnya iblis tu lah jadi dengan salah kenapa Tuhan menciptakan iblis ni kalau nak rosakkan manusia eh bodoh balun kecil tak nak belajar besar bodoh dah bodoh balun aku tak cakap untuk orang jangan silap aku dah sebut nama aku tak sebut nama jangan marah mana dah sebut nama kenapa merasa iblis ni ada nama dia juga iblis tu macam manusia manusia ni banyak tak iblis tu macam tu juga iblis itu belum lagi iblis itu nama iblis iblis tu nama jangan sinap ini panggil iblis sebut iblis iblis lah tu iblis tu nama manusia tu nama manusia nama kenalilah sebenar-benar iblis kenalilah sebenar-benar manusia ini sebut bunyi manusia dah manusia belum manusia itu nama mana yang manusia tu yang dipanggil manusia tu yang mana manusia tu sebutan bukan manusia tu carilah punya nama manusia tu mana manusia tu mana manusia tu adem tu nama adem tu nama adem nama tu sebutan panggil malu sebelum nama malu ini bunyi manusia dah manusia tak belum manusia tu nama sebut panggil mana yang manusia tu tak tahu kan yang merangkak tu sifatnya yang merangkak tu af'alnya wabilai taufiq wal hidayah sumpah salam wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh as'hadu'an as'hadu'an la ilaha illallah wa as'hadu'an la muhammadun rasulullah allahu mas'anni ala syahidina muhammad wa ala alihi syahidina muhammad as'hadu'an la ilaha illallah wahdaw la sharika la wa as'hadu'an la muhammadun abduhu wa rasul sanat guru as'hadu'an la ilaha inna allahil ghalib alih ibni abitalib karabullah wajah nadi alih fatimah binti as'hadu'an min wa ghamin sayan jali min nurbuat wa yajidikum kuat illa kuat illa kuatikum wa la tatawal muzrimin wa kulja alhaq wajah kalbatil innal batil kana jahuka la ilaha ilallah muhammadun rasulullah subhanah rabbika rabbil izati amma yasibun wa salamun alal murshalin walhamdulillah rabbil alamin rabbana zalamna ampusana wa ilam tawfir lana watarhamna lakunanna minal khasirin rabbana hablana min azwazina wazuryatina kurata ayun wazamna lilmuttakina imama rabbana atina fidun nihasana wafil ayah khairati as'had wakina azabanna wa sallallahu ala shairina muhammadun wa ala alihi wa suhbi azma'in walhamdulillah rabbil alamin wa taqrabal allahu wa minna wa minkum wa taqrabal ya karih allahumma salli ala shairina muhammadun muhammadun ala karih 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 Terima kasih.